Sebelum kita membuka acara ini, kita buka acara kita agar lebih berkah dengan dimulai dengan melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, waktu dan tepat kami persilahkan kepada Ustaz Ahmad Bezali untuk melanjutkan pembahasannya dalam kitab Fatma Bukie. Kepada beliau, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan ya. Selscreen itu bagian panitia. Kemudian, kita sekarang sudah masuk ke isim Mishra. Waqauluhu waladarbu' diintiqo al-alifuhuna badalun minataukih disakinah. Ya, alif yang ada di sini. Alif yang ada di mana? Alif yang ada di intiqo. Itu pengganti katanya dari tauqin sakinah. Tauqin sakinah itu maksudnya adalah nuntauqin kufifah. Waqauluhu aslinya adalah intiqon. Kemudian, si nunya diganti dengan alif katanya. Lianna kaulahu intiq fi'lu'amrin. Karena intiq fi'lamar. Fi'lamar sukun. Tapi di situ intiqo. Kok, kok. Ya, fatha. Wa huwa mabniun ala sukun. Tuh. Ya, fi'lamar itu mabni sukun. Fa'idha aru da'anyuharri kahu min ajlil kofiyah. Kalau si yang sukun tersebut ingin diharokati. Dikarenakan ngikutin wajan kofiyahnya. Ya. Fal'asrufihi an yuharri kahu bil kasri. Maka hukum asalnya kalau mau diharokatin. Itu si fi'lamar yang sukun. Hukum asalnya diharokatinnya itu dengan kasro. Ini manga fatha. Gitu ya. Lianna ta'holuswa min il tiko ishakina ini. Fil asli bil kasri. Karena. Ya, lepas. Atau membebaskan diri dari pertemuan dua sukun. Hukum asalnya adalah dengan kasro. Fayaku lu intiqi. Ya. Waladal bu'di intiq. Waladal bu'di intiqi. Harusnya seperti itu. Ya. Indamako la intiqo. Tadkala beliau mengatakan. Ya. Intiqo. Ya. Alimna annahu aroda intiqon. Kita tahu kalau beliau. Meninginkan. Memaksudkan adalah intiqon. Ya. Wal'alifu. Wal'alifu takidi. Wanunu takidi sakinat. Ya. Wanunu takidi sakinatu. Indal wasli tulfazu nunan. Nun ta'ukid. Ya. Apa. Nun ta'ukid sakinah. Atau khufifah. Ketika diwasol. Dia dilafadkan dengan nun. Irhaban ilal ba'iti. Gitu ya. Wa'indal waqfi alaiha yajibu kolbuha alifan. Nun ta'ukid khufifah. Ketika diwakufkan. Wajib menjadi alif. Ini bukan ilmu nahu ya. Ini ilmu. Ya. Kofiyah ya. Patakulu. Idhaba. Gitu ya. Oke. Ya. Diwasol dan diwakuf beda. Nyuruh pergi. Ya. Ke kamu. Misalkan. Ya. Idhaba. Ilal masjidi. Nah itu tanpa nun ta'ukid. Idhaba. Ilal masjid. Pergilah kamu ke masjid. Kalau pakai nun ta'ukid. Kemudian diwasol. Ya. Idhaban. Ilal masjidi. Tapi kalau diwakuf berhenti. Ya. Ilal masjidi. Idhaban. Nah. Kita nyakanya seperti itu. Ya. Tapi ilal masjidi. Idhaba. Gitu katanya. Pusing-pusing. Dahlah. Wa min zalika ka'uluhu azza wa jala. Di antaranya adalah. Ya. Fihaman Allah subhanahu wa ta'ala. Lanas fa'an bin nasiyah. Makanya disitu ditulisnya dengan alif. Lanas fa'an. Dia ada nun ta'ukid. Sakinahnya ya. Tapi disitu ditulis dengan alif. Aku juga baru tahu. Lanas fa'an bin nasiyah. Nun ta'ukid khufifah. Ya. Bertemu dengan mbak. Jadi ikhlab kan. Ya enggak. Fa'idha wa'kuf ta'alayha. Ta'kifu alaihi bil alifi. Itu. Jika kamu berhenti disitu. Lanas fa'a. Itu ya. Lanas fa'a. Makanya ditulisnya dengan alif. Tuh ya. Nah. Fatakulu lanas fa'a. Wahazah hukmu. Nunu ta'ukidi. Al-kha'fifatu. Asakinah tu'a. Ini adalah. Nun hukum. Nun ta'ukid khufifah. Yang sakinah. Makanya di ayatnya ditulis dengan alif. Baru tahu tuh. Amma nunu ta'ukidi asakilatu al-musyaddadatu fa'inna hatun toku fil wa'kfi nunan musyaddadatan izhabanna ilal bayti. Ya. Wa'indal wa'kfi satun toku nunan sakinatan. Itu salah ketik tuh. Lihat. Wakafnya dua kali. Mungkin maksudnya. Fa'inna hatun toku fil wasli gitu ya. Tapi disitu. Fil wa'kfi ya enggak. Salah cetak kalau saya. Nggak tahu nih yang ngetranskrip. Tafrik tuh berarti. Ceramah di transkrip ya. Kayaknya yang transkrip kayaknya salah ya. Ada pun untuk khid sakilah yang bertasdid. Maka si nun tersebut diucapkan ketika wasol. Dengan nun bertasdid. Idhabanna ilal bayti. Wa'indal wa'kfi. Dan ketika wakuf berhenti. Maka akan diucapkan nun sukun aja. Idhaban gitu katanya ya. Ya Muhammad. Ilal masjidid idhaban. Oh berarti itu nun tau. Kini sakilah malah ya. Ini siapa ingin ngelain rekaman. Kita matiin dulu semuanya. Ya. Nah jadi. Ya. Ilal masjidid idhaban. Berarti nun tau kinnya sakilah. Ilal masjidid idhaban. Berarti nun tau kinnya kofifah. Ilal masjidid idhaban. Berarti tanpa nun tau kin. Ya. Nah. Ya. Yang membingungkan. Ilal masjidid idhaban. Itu apakah piil amar untuk antumak. Tanpa nun tau kin. Atau piil amar untuk antak. Dengan nun tau kin. Ya kofifah. Nah bingung dahulu ya. Itu pertanyaan dari saya ya. Suma kemudian. Suma takal lama ba'da zalika ala asma il isyarati ilal makani. Kemudian setelah itu beliau membicarakan mengenai isim isyaroh. Menunjukkan ke sebuah tempat. Makala beliau mengatakan. Wabihuna awhahuna asyir ila danil makani wabihil kafusila fil bukdi. Gitu ya. Dengan lafad huna atau huna ditambahkan ha utan bih menjadi ha huna. Tunjuklah ke yang dekat dari tempat. Tempat yang dekat ya. Di sini. Dan dengan ya lafad ha huna atau huna tadi tambahkan kaf. Sil kafan. Sil kaf bihi gitu maksudnya. Sambungkan huruf kaf dengan si isim isyaroh yang huna dan ha huna tadi. Fil bukdi untuk yang jauh. Hunaka atau ha hunaka. Ya. Nah kalau lebih jauh lagi ada di situ tuh. Aubisam ma fuh au hanna gitu ya. Atau dengan sama bukan suma. Kalau suma itu huruf atop. Ini sama. Maka ucapkanlah dengan sama. Maka ucapkanlah dengan sama atau dengan hanna. Bertasdid. Huna huna. Huna ha huna. Ya. Itu untuk yang dekat. Ini tuh ya. Kemudian hunaka yang jauh. Kemudian sama atau hanna. Atau huna lika. Ya. Intiqon au hinna. Atau dengan hinna. Gitu ya. Sebetulnya sama seperti zaka zalika ya. Nambah huruf. Nambah jarak. Berarti hunaka dengan huna lika. Jauhan huna lika. Karena hurufnya lebih banyak. Nah kalau yang klasik itu disamain. Jauh dekat. Nggak ada yang menengah. Kalau menurut ulama belakangan. Beda. Ada jauh. Menengah. Dekat. Jadi di sini. Ya. Yang artinya yang di sana. Ya. Yang di sana. Tanpa melihat menengah dan dekat. Kita cuma melihat jauh dan dekat. Kalau dekat berarti huna atau ha huna. Udah. Cuma dua berarti itu. Kalau yang dekat. Kalau yang jauh berarti hunaka. Huna lika. Kemudian sama. Kemudian hanna. Ya. Kemudian hinna. Itu ya. Itu artinya. Semuanya artinya adalah di sana. Faza karo'ana hadihil asma'a asma'un isyaratun. Ya. Asma'u isyaratin. Harusnya ya. Moda kunafilai. Beliau menyebutkan bahwasannya isim-isim ini adalah isim isyarah. Lil makani'imna lil koribi aw lil bayi. Isim isyarah untuk tempat. Mungkin baik yang dekat ataupun yang jauh. Wakoluhu wabihilka fasila kakolihi intiqo. Tuh ya. Perkataan beliau wabihilka fasila sil sil sila. Nah ini sama seperti intiqo. Artinya ada nuntaukin kofifahnya juga. Asalnya berarti begini. Wakoluhu wabihilka fasilan. Asalnya seperti itu. Al-lazi akodahafi sama niata asyara ba'itam. Ya. Wafihitakallama ala alba'i masailah. Eh saya saya. Oh klik. Oh. Sorry. Loncat. Tumma wakofa. Ya. Kemudian. Kemudian beliau berhenti. Wabihilka fasilan. Kemudian. Tumma wakofa. Kemudian beliau berhenti. Ya. Kemudian. Fakol labanunatauki di al-kofifah. Al-kofifah ta'alifan. Kemudian beliau membalik. Nuntaukin yang kofifah tadi. Jadi alih. Itu ya. Tadi loncat kewak. Suman nantakilu ilalba bisa disimin abu'abil al-fi'ya. Kemudian kita pindah ke bab yang ke-6. Dari bab-bab al-fi'ya. Yaitu. Babul mausul. Bab mengenai isim mausul. Al-lazi akodahafi sama niata asyara ba'itam. Yang beliau. Yang susun di dalam. Delapan belas baik. Wafihi ta'alama ala arba'i masailah. Di delapan belas baik ini. Beliau berbicara mengenai empat permasalahan. Al-gula yang pertama adalah. Al-asma'ul mausulatu. An-nasiyah. Isim-isim mausul yang memang ditetapkan. Yang dinaskan. Kemudian wasaniya itu. Yang kedua adalah. Al-asma'u al-mausulatu al-mustarika. Isim-isim mausul yang berserikat. Nasiyah disitu mungkin maksudnya kosong ya. Kemudian. Waqa'uluna an-nasiyah wal-mustarika'ai an-nasiyah ala maknan minal ma'ani asita. Yang dimaksud dengan nasiyah disitu adalah. Yang menaskan, menetapkan ke satu makna dari makna-makna yang enam. Yang enam itu. Muzakar mu'an-nas. Kemudian. Mufrod musanna jamak. Kemudian dikaliin. Tiga kali dua. Enam. Gitu ya. Waqa'uluna an-mustarika'ai al-nati tusta'amalu fi waktin wahidin likul lihazihil ma'ani sita. Nah yang dimaksud dengan mustarika itu adalah. Yang digunakan di satu waktu untuk setiap yang enam tadi. Mufrod. Muzakar dengan mu'an-nas. Dikali dengan mufrod, musanna dan jamah hasilnya adalah enam. Nasiyah maksudnya satu persatu. Isi ma'usul untuk mufrod apa. Isi ma'usul untuk mufrod. Muzakar apa dan seterusnya ya. Nah kalau mustarika'a kalau ada di syarat al-fiah. Disebutnya tuh. Isi ma'usul khos. Khosoh dengan mustarika. Kalau khosoh ya berarti untuk satu peruntukannya. Al-adhi ya untuk mu'zakar tunggal. Nggak bisa untuk yang lain. Kalau mustarika satu lafad untuk bareng-bareng. Walmas alatu sali satu. Permasalahan yang ketiga adalah. Akamu silatil ma'usul. Hukum silah ma'usul. Walmas alatu rabiatu. Hukum yang keempat adalah. Hazful a'id. Menghapus a'id. A'id itu domir yang kembali. Domir yang ada di silah ma'usul. Yang kembali ke isi ma'usul. Kalau al-lazi berarti sebanding dengan domir huwa. Al-lazina sebanding dengan domir hum. Fakola fi bayanil asma'il ma'usulati an-nasiyati alati tustamalu fi maknan wahidin. Min al-ma'anisitah. Fakola. Beliau mengatakan. Beliau menjelaskan. Berkata menjelaskan isim-isim ma'usul yang kosoh atau nasiah. Yang digunakan di satu makna aja. Dari makna-makna yang satu lafad, satu makna. Al-lazi untuk muzakar, ya tunggal. Udah gak boleh untuk muzakar, musana atau gak boleh untuk wanas. Tunggal itu gak boleh. Nasiah itu berarti satu lafad, satu peruntukan. Kalau Nabi Allah mengatakan. Ma'usulul asma'i al-lazi. Ma'usul asma' atau isim ma'usul adalah al-lazi. Al-unsa' al-lazi. Nah kalau untuk yang perempuan itu al-lazi. Ya. Dan huruf ya yang ada di al-lazi dan al-lazi. Jika dimusannakan. Lah tusbiti. Huruf ya-nya tidak ada di situ. Tidak tetap. Artinya hilang. Menjadi apa berarti al-lazi? Kalau musana. Isim ma'usul untuk musana. Berarti al-lazani. Ya-nya dihilangin. Bukan al-lazi yani. Al-lazi yani. Enggak. Itu. Kan al-lazi. Ada ya-nya. Al-lazi. Ada ya-nya. Enggak. Ketika musana. Ketika isim ma'usul untuk yang musana. Harusnya kan al-lazi yani. Al-lazi yani. Enggak. Tapi di sini enggak. Kenapa? Beliau mengatakan. Walya iza masun niya latus piti. Huruf ya jika dimusannakan. Huruf ya yang ada di al-lazi dan al-lazi. Jika dimusannakan. Hurufnya yang hilang. Maka menjadi al-lazani al-lazani. Bahkan ya yang sebelumnya. Ya. Aulihi al-lazani. Maka yang sebelumnya itu dijadikan tanda. Al-lazani. Al-lazani ya. Sebelum si alifnya ya. Wanunu intus dadbihi falamalama. Kemudian nun yang musanna. Al-lazani al-lazani. Jika ditasdidkan. Waka enggak tercelah. Itu ya. Nah berarti jadi. Al-lazani itu tanpa tasdid. Al-lazani tanpa tasdid. Kalau pakai tasdid berarti al-lazani. Al-lazani itu kalau rohfa. Kalau nasob. Ya karena kan isi misaru dengan isi mausul itu mabni ya. Kecuali yang disana itu mu'rob katanya ya. Berarti al-lazani rohfa. Kalau untuk nasob. Al-lazaini. Al-lazaini rohfa. Al-lazani. Di ayatnya. Ya itu. Al-lazani. Al-lazaini. Betul kan? Nah. Kalau ditasdidkan berarti al-lazani. Al-la. Nah lihat. Al-lazaini jadi. Al-lazayaini. Al-lazayani. Gitu ya. Al-lazaini. 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 Nah kalau nasob berarti al-lazaini. Tanpa tasdid nun ya. Kalau dikasih tasdid si al-lazaini ini menjadi al-lazaini. Gitu ya. Seperti yang disebutkan di hashiya asoban. Wa nunu min zaini wa taini syuddi da'aidon. Tanun yang ada di isim isyaroh hazani hatani juga bisa ditasdidkan. Ya hazani hatani. Isim isyaroh yang tadi ya. Kemudian. Ya. Ketika nasob hazaini hataini. Kemudian kemasukan. Kemudian nunnya ditasdidkan menjadi. Hazani hatani. Kalau rofwa. Kalau nasob atau jah berarti. Hazayani hatayani. Gitu katanya ya. Wata'widun bizaka kusida. Dan penggantian ya. Dari alif menjadinya itu dimaksudkan. Jamu'ul ladzi ula' al-lazina mutlako. Jama' untuk al-lazhi. Al-lazhi itu satu. Kalau jama'nya adalah al-ula' atau al-lazina. Secara mutlak ya. Maksudnya. Kalau al-lazina. Udah al-lazina aja. Mau rofa, mau nasob. Itu al-lazina. Kalau yang musana. Itu bisa diganti. Alifnya menjadi ya. Al-lazani, al-lazaini. Tapi kalau untuk yang jama' Al-lazina. Itu mutlak. Mau rofa, mau nasob, mau jar. Posisinya dia tetap al-lazina. Wa ba'duhum bilwa wirof anna toko. Nah, sebagian orang Arab. Ada juga yang sebagian orang Arab memperlakukan al-lazina seperti jama' muzakar salim. Ketika rofa, al-lazuna. Ketika nasob dan jar, al-lazina. Ja'a al-lazuna. Telah datang orang-orang yang misalkan. Ja'a al-lazuna. Ya, zahabu misalkan ilal madinati. Telah datang orang-orang yang telah pergi ke Madinati. Ja'a al-lazuna zahabu ilal madinati amsi. Misalkan. Ro'a itu al-lazina marortu billazina. Ada yang seperti itu. Kalau yang kita pakai kan apapun yang terjadi tetap al-lazina. Ja'a al-lazina. Ro'a itu al-lazina marortu billazina. Wa'a itu al-lazina. Gitu ya. Wabak aduhum bilwa wiraf anna toko. Bilati wal-la'i alati kodjumi'a. Dengan lafad al-la'ti dan al-la'i. Maka lafad al-la'ti telah dijama'kan. Al-la'ti tunggal. Al-la'ti tunggal. Ketika dijama'kan menjadi al-la'ti dan al-la'i. Wal-la'i kal-la'zina nazron wa'ko'al. Dan al-la'i seperti al-la'zina. Sangat jarang terjadinya. Ini tanpa'ya ya. Wal-la'ti itu bisa pakai ya. Wal-la'ti wal-la'i. Kemudian dia menjelaskan isi mausul yang berserikat. Yang digunakan di satu waktu. Di enam makna. Ya semuanya. Wal-la'i bila'u mengatakan. Kemudian lafad man. Kemudian ma. Kemudian al. Sama dengan yang sudah disebutkan tadi. Artinya man bisa untuk muzakar, mu'anas, mu'fron, mu'sanak, jamak, bebas. Mak juga sama. Jadi bisa begini. Nah datang orang yang kemarin mengurung kamu. Nah man disitu untuk satu orang. Tahunya dari mana? Karena nasoro satu orang. Bisa juga. Ya man nasoro ka'amsi. Bisa. Ya man nasoro ka'amsi. Bisa. Ja'at man nasoro ka'amsi. Gitu ya. Jadi man itu mutlak. Bisa untuk semuanya. Yang seperti man. Man untuk yang berakal. Mak untuk yang tidak berakal. Kemudian al. Ya liplam. Itu jadi isi mausul juga. Isi mausul mustarok. Dia hanya masuk. Tapi kalau al mausulnya itu. Hanya masuk ke isim sifah. Isim fa'il dalam pelajaran sorof. Isim maf'um dalam pelajaran sorof. Ya. Kalau ada aliplamnya. Aliplamnya itu isim. Aliplamnya itu mausul. Itu ya. Jadi. Al-katibu. Al-nya itu isi mausul. Al-katibu itu sama dengan al-lazikat abah. Ya. Tapi kalau. Al yang ada di al-ba itu. Itu huruf. Al yang ada di isim fa'il. Al-katibu. Ya. Al-kori'u. Itu adalah isim mausul. Nah. Karena macam-macam aliplam. Di dalam bahasa Arab itu. Ada al. Al-mausulah. Kemudian ada al. Al-mu'arifah. Dengan ada al. Al-za'idah. Itu macam-macam al itu ya. Nah. Wakal lati'aidon ladaihim zatu. Ah. Sorry. Wahakazazu inda toiin syuhir. Begitu juga lafadzu. Menurut Bani To'i. Itu terkenal untuk semuanya. Makanya diserangkan. Zuh ato'iyah. Zuh Bani To'i. Bukan Zuh. Ya. Al-asma'ul sitah. Al-asma'ul sitah. Bukan. Bukan Zuh yang bagian dari asma sitah. Kalau Zuh. Ya. Al-asma'ul sitah. Itu artinya adalah sohib. Zuh malin. Berarti sohibu malin. Tapi kalau Zuh Bani To'i. Itu Zuh artinya adalah al-adhi. Ja'a. Zuh. Ya. Telah datang orang yang pergi. Misalkan. Ja'a. Zuh Zuh Zahaba. Ilal Madinati Amsi. Ja'a. Zuh Zuh Zahabu. Ilal Madinati Amsi. Seperti itu ya. Wa kalati aidan ladaihim zatu wa maudi alati atazawatu. Seperti alati juga. Ladaihim mereka memiliki. Mereka disitu maksudnya Bani To'i. Mereka juga menggunakan Zatu. Jadi di Bani To'i sendiri pun ada perbedaan. Sebagian Bani To'i ada yang Zuh untuk semuanya. Sebagian Bani To'i ada juga yang dirinci. Zuh untuk mufrad muzakar. Zatu untuk mufrad mu'annas. Wa maudi alati atazawatu. Dan yang ya di posisi alati. Kalau di Bani To'i mereka membawanya dengan Zawatu. Ya. Jadi ini Bani To'i ini. Kalau Bani yang lain apalagi Hijaz. Bahasa Arab yang kita pakai itu kebanyakannya itu yang digunakan oleh Hijaz Yun ya. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Sekitar Mekah dan Madinah kan banyak kabilah-kabilah yang lain yang bahasa Arabnya itu beda. Nah di Bani To'i ya. Zawatu itu artinya sama dengan alati. Nah kalau yang selama ini kita tahu. Zuh, Zatu. Kemudian Zawa, Zawata. Kemudian Zawu, Zawatu. Itu artinya adalah Sohib. Ya. Asma Asita. Yang Asma Asita nya Zuhnya aja ya. Zatu itu enggak. Nah tapi kalau di Bani To'i. Macem-macem Zuh yang tadi ada di Bani To'i. Cuman kalau di Bani To'i macam-macem Zuh tadi itu adalah isi mausul. Padahalnya disitu. Wamis luma ya adalah za. Nah yang seperti dengan ma adalah za. Ba'da ma istibhami. Nah akan tetapi kalau za setelah ma istibham. Puyang-puyang dalau. Gitu ya. Wamis luma za ba'da ma stifhami. Auman iza lantul gofil kalami. Seperti ma maksudnya adalah seperti isi mausul ma. Satu lafad untuk semuanya. Hanya biasanya kalau ma itu digunakan untuk yang tidak berakal. Ada juga lafad za. Jadi isi mausul yang mustarok ini. Man. Meng. Kemudian al. Kemudian Zuh ban Ito'i. Kemudian za. Nah bedanya kalau za. Dia terletak setelah ma istibham. Jadi enggak bisa za aja harus ada maknya. Ketika bergabung jadilah maza. Gitu ya enggak. Maza tafa'al. Apa yang kamu kerjakan. Ya. Kata tanya maza. Ya lah maza maza. Tidak apa-apa. Kalian suka kayak gitu ya enggak. Maza. Artinya. Terdiri dari ma. Isim istibham. Kemudian za. Ya isim mausul mustarok. Gitu ya. Nah. Mak yang ada di mak. Berarti maza itu. Maknya dua harokat ada alip. Dan nulisannya harus ada alipnya. Mak ada alipnya. Za ada alipnya. Ya. Dan. Mak dengan za itu. Ya. Setahu saya itu harus. Enggak dikasih sepasi ya. Auman atau sebelumnya ya. Si za ini didahului oleh isim istibham man. Kalau maza sering kalian dengar. Kalau manza itu belum kalian dengar. Manza ladi yukridun loa dan seterusnya ya. Manza. Ya. Kalian dengarnya manda sih teman kalian. Ya si manda. Ini manza. Man kemudian za. Nah kalau ada man kemudian za. Kemungkinannya za disitu adalah. Ya. Isim mausul. Iza lam tulgo fil kalami. Nah syaratnya itu adalah. Kalau tidak di cancel. Pengaruhnya di dalam kalimat. Apakah. Ya. Kan. Ma. Maza ya. Ma. Za. Ya. Kalau. Menganggap maza sebagai satu kesatuan. Berarti di cancel pengaruh. Ya. Berarti di cancel makna za sebagai isim mausul. Tapi kalau za disitu dianggap sebagai isim mausul. Berarti ma istibham. Kemudian za isim mausul. Kemudian setelah isim mausul. Harus ada silah mausul. Itu ya. Wa nulahi zu'an nabna malikin. Tawas sa'afi zikri zu'at to'iyah. Alati tusta' mahluk isman mausul. Kalau kita perhatikan. Bahwasannya Ibnu Malik. Terlalu memperluas. Dalam penyebutan zu'at to'iyah. Yang digunakan sebagai isim mausul. Bagaka roha fi bayitin wanisfin. Beliau menyebutkannya dalam satu bayit setengah. Wasababu pizalika kolu wonglu alam. Sebabnya beliau mengatakan sebab itu adalah wonglu alam katanya. Bi anna hu to'iyun. Nah kenapa? Karena beliau berasal dari bani to'i. Ibnu Malikin ato'i. Makanya beliau agak detail ya. Agak banyak penjelasan dibandingkan dengan yang lain ya. Sampai satu bayit setengah katanya ya. Mengenai isim mausul dari bani to'i. Kenapa? Karena beliau dari bani to'i sendiri. Amin. Bani to'i itu dibandingkan dengan hijaz. Karena jumlah. Karena terkenal. Lugoh alu hijaz itu yang paling terkenal. Beliau dari bani to'i. Tapi beliau bikin alfi'ah. Kemudian setelah itu beliau berbicara mengenai silah mausul. Beliau berkata. Waqulluha yalzamu ba'dahu silah. Kesemua isim mausul yang tadi wajib setelah isim mausul itu harus ada silah. Ala domirin la'ikin mustamilah. Dan silah mausul itu mencakup atas domir yang sesuai. Yang layak. Yang sesuai. Yang kembali ke isim isyaruhnya. Man, ma. Itu tadi bisa tergantung ya. Kalau saya mengatakan. Ja'a man nasoroka. Ja'a man nasoroka. Di dalam nasoroka. Nasoroka. Kembali ke man. Jadi harus ada domir yang kembali ke man. Nah carna man itu universal. Bisa. Nasoroka atau nasoruka. Ja'a man nasoroka. Telah datang orang-orang yang kemarin menolong kamu. Nah nasoroka. Wow disitu domir. Kembali ke man. Dan itu boleh. Karena dia mustarik ya. Nah yang tidak. Ya ini semuanya boleh ya. Kalau aladhi itu harus sesuai. Ja'a aladhi nasoroka amsi. Harus seperti itu. Ja'a aladhi nasoroka. Salah. Karena nasoroka domirhum. Sedangkan. Isim mausulnya adalah aladhi gak cocok. Ja'atillati. Atau ja'a aladhi nasorotska. Itu gak boleh. Karena nasorots. Hiya. Sedangkan aladhi huwa. Tapi kalau isim mausul mustarok. Bebas ya. Yang jelas harus ada domir. Ya yang kembali ke isim mausul. Domir yang ada di sila mausul. Kemudian. Wa jumlatun awsibuhu haladhi wasil bihi kamana indil ladhi imnuhu kufil. Kemudian ya jumlah atau shibhul jumlah adalah yang disambungkan dengan isim mausul. Maksudnya sila mausul itu harus dalam bentuk jumlah atau shibhul jumlah. Jumlah isminya jumlah velia atau shibhul jumlah jarmajum atau zorob. Itu sila mausul itu harus kayak gitu. Ada usil abihi. Seperti apa? Man indi aladhi ibnuhu kufil. Lihat. Aladhi ibnuhu kufil. Nah ibnuhu disitu adah hanya kembali ke aladhi. Gak boleh. Aladhi ibnuhu kufil. Gak cocok. Karena ya aladhi untuk mengatakan tunggal. Berarti harus ibnuhu. Punya kembali ke aladhi. Kemudian. Kemudian sifah soriha. Karena sifah itu banyak ya. Tapi yang sorry kesifatannya adalah. Isim fa'il dan isim ma'mul dalam pelajaran zorob. Nah. Isim fa'il atau isim ma'mul dalam pelajaran zorob. Dia adalah sila mausul dari al. Ketika saya mengatakan al-katibu. Al-katibu katipkan isim fa'il ya. Dari kata bayat tubuh. Al-katibu berarti al disitu. Isim mausul. Katibu disitu berarti sila mausulnya. Itu ya. Wakau nuha bimu'robil af'ali kol. Nah. Dan si al. Yang isim mausul tadi. Masuk ke fi'il yang mu'rob. Fi'il mudore maksudnya. Itu kol. Kolil. Artinya. Ya. Ada fi'il mudore yang kemasukan alif lam. Gitu ya. Ada seperti itu. Misalkan. Ja'a al-lazi yansuruka. Misalkan. Ja'a al-lazi yansuruka. Al-lazi isim mausul. Yang suruka. Ya. Sila mausul. Itu yang mainstream. Ada ya. Al-lazi nya itu dengan al. Jadi. Ja'a al-lazi yansuruka. Ja'a al-lazi yansuruka. Nah. Ada yang seperti itu. Ya. Ja'a al-lazi yansuruka. Al yang ada di al-lazi yansuruka itu. Ya. Isim mausul. Ada yang seperti itu. Kok aneh. Ya memang aneh ya. Gak lumpah. Abaikan saja kalau yang gak lumpah. Kemudian. Waqauluhu waqulluha yalzamu. Wa fi riwayatin ukhroh. Di dalam riwayat yang lain. Waqulluha talzamu ba'dahu sila. Ya. Waqulluha yalzamu ba'dahu sila. Waqulluha talzamu ba'dahu sila. Ada yang pakai ya. Ada yang pakai ta. Wa takrijuhuma wa'adihun. Takrijuhnya jelas. Ya. Mau pakai ta. Mau pakai ha. Artinya sama. Kemudian setelah itu beliau kembali menyebutkan isim dari isim mausul yang berserikat. Yaitu apa? Wahuwa ayu. Yaitu ayu. Berarti isim mausul itu ada yang nas atau muhfas. Ada yang mustarok. Nah yang mustarok berarti manan, ma, kemudian al, kemudian zu banito'i. Itu kan. Kemudian za yang didahului oleh isim mausul. Yang keenam adalah ayu. Ayun. Ayu kama. Ayu itu seperti ma. Artinya ma isim mausul. Nah ayu itu seperti ma isim mausul. Ayu kama gitu maksudnya. Wa u'ribat malam tudof wa sodru wasliha domirunin hadap wa ba'luhum a'roba mutlakon. Nah ayu ya. Mu'rab jika. Ayu ini harapannya apa sih? Ayu ayah ayi. Ya itu berarti ayunya mu'rab. Nah tapi ada juga kondisi yang ayunya mabni. Ayu ayu ayu. Kalau apa mabni. Kalau apa mu'rab. Ayu itu kan seluruh isim mausul. Seluruh isim mausul itu mabni. Kalau isim mausulnya muhtas yang mabni. Isim mausul muhtas itu kan berarti alati-alati ya. Isim mausul muhtas atau nasiah. Semuanya mabni. Kecuali untuk yang musana dia mu'rab. Nah kalau isim mausul yang mustarikah. Ya yang bareng-bareng. Man kemudian ma'al ya. Kemudian al dan seterusnya. Tadi yang enam kita sebutkan. Semuanya mabni kecuali ayu. Ya. Berbicara ketika kita berbicara mengenai isim istifham. Ya ada watul istifham. Kan ada ayu juga. Ya. Perangkat pertanyaan itu kan ada. Man anta. Man berarti disitu isim istifham. Nah ayu isim istifham juga. Ya. Ayu jadi isim istifham juga. Misalkan ayu yaumin haza. Nah ayu disitu isim istifham. Nah ya. Jadi isim istifham itu mabni. Isim mausul itu mabni. Isim syarat juga mabni. Kenapa ayu bisa mu'rab? Ayu ayu ayu. Ayu. Seperti misalkan. Ya. Fabi ayu ala i'rabbikumatukaziban. Fabi ayu. Kenapa ayu? Karena ada huruf jarba disitu. Jadi fabi ayu. Jadi dia mu'rab. Gitu ya. Ul ayu syai'in akbaru syahadah. Gitu ya. Ayu. Jadi ayu ini. Mau sebagai mausul. Mau sebagai istifham. Mau sebagai syarat. Ayu ini mu'rab. Kenapa mu'rab? Karena ayu ini selalu dimudafkan. Dan mudaf-mudaf ilahi itu adalah. Dan idrofa minakso isil asma. Gitu ya. Oke. Sekarang balik lagi. Ayu itu seperti mak. U'ribat. Nah ayu ini mu'rab. Malam tudup. Selama tidak dimudafkan. Ya. Selama tidak dimudafkan. Kemudian wasorru wasliha domirunin hatam. Selama tidak dimudafkan. Kemudian sodrusilahnya domir yang dihapus. Maka dia ya. Apa mu'rab. Berarti. Kalau si ayu nya dimudafkan. Gitu ya. Ayu nya dimudafkan. Kemudian sodrusilahnya ya. Dihapus. Maka dia mabni. Kalau tidak dimudafkan. Ya. Dan sodrusilahnya ya. Dihapus. Maka dia mu'rab. Contohnya misalkan. Gitu ya. Suma lanangzi'an tahu min kulisi'atin. Ayuhum asyadu. Nah lihat. Ayuhum. Ayuhnya dimudafkan. Kemudian. Asyadu. Nah sodrusilahnya dihapus. Ayuhum huwa asyadu. Asalnya seperti itu. Ayuhum huwa asyadu. Nah ayuhum asyadu yang ada di ayat. Ayuhum asyadu. Berarti ayuhnya dimudafkan. Kemudian sodrusilahnya dihapus. Maka ayuhum disitu mabni. Padahal dia harusnya jadi makulun bihi ya. Jadi lanangzi'an tahu. Suma lanangzi'an tahu min kulisi'atin ayahum. Harusnya seperti itu. Tapi dikiraat yang kita pakai. Ayuhum mabniun al-fathihi. Kenapa? Karena ayuhnya dimudafkan. Kemudian sodrusilahnya dihapus. Nah selain dari kondisi ini. Berarti ayuhnya tidak dimudafkan. Berarti mu'rob. Suma lanangzi'an na' min kulisi'atin. Ayyan. Gitu ya. Nah tidak dimudafkan. Berarti dia mu'rob. Kemudian. Ya. Dihapus atau enggaknya. Sebetulnya ada empat kemungkinan ya. Gitu. Dimudafkan atau enggak. Dikali dengan dihapus atau enggak. Jadi ada empat sebetulnya ya. Yang mu'rob itu tiga. Yang mabni itu satu. Kalian ngapalin yang mabni-nya aja. Itu yang ayuhnya dimudafkan. Kemudian sodrusilahnya. Huanya misalkan. Ya. Dihapus. Maka dia jadi mabni. Berarti gini. Ayuhum ashadu. Huanya hilang ya. Ayuhum ashadu itu mabni. Ayuhum. Ayuhum. Ayuhum ashadu. Nah. Kalau ayuhumnya tidak dimudafkan. Ayuhum ashadu. Ayuhum ashadu. Ayuhum ashadu. Baik sodrusilahnya. Disebutkan ataupun enggak. Ya. Atau disebutkan. Ayuhum hua ashadu. Ayuhum ashadu. Ayuhum ashadu. Gitu ya. Atau dimudafkan. Tapi sodrusilahnya disebutkan. Maka dia mu'rob. Ya. Ayuhum hua ashadu. Ya. Ayahum hua ashadu. Ayihim hua ashadu. Itu mu'rob. Pening-pening dah loh ya. Pusing-pusing dah. Gitu ya. Ya. Nah sebagian mereka. Itu seluruh ayuh itu mu'rob. Mau ayuhnya dimudafkan sodrusilahnya dihapus. Mu'rob juga. Ya. Karena orang hijaz itu mensukunkan. Bukan mensukunkan ya. Memabnikan. Ya. Orang-orang hijaz memabnikan. Semisal ayuhum ashadu. Dimudafkan sodrusilahnya dihapus. Itu mu'rob. Tiga sisanya mu'rob. Satu mu'rob. Tiga sisa mu'rob. Nah ada yang. Empat-empatnya. Ya itu dimu'robkan. Sumatakal lama ba'da zalika ala hazfil a'idi minasilati ilal ma'usul. Kemudian setelah itu beliau membicarakan mengenai domir a'id yang kembali ke isi ma'usul. Bagaimana kalau dihapus. Penghapusan domir a'id. Wa'fiza wa'fiza al-hazfi a'yan go'iru a'iyin yaktafi. Dan di dalam penghapusan ini. Penghapusan domir yang kembali ke ayu. Nah go'iru a'iyin yaktafi selain dari ayu juga ngikutin. Tadi kan ayu itu begini. Ayuhum asyadu berarti huwanya dihapus. Huwak domir a'idnya dihapus. Nah selain ayu ngikutin ayu juga dalam masalah penghapusan domir a'id. Wa'fiza al-hazfi. Ya dan di dalam penghapusan ini. Go'iru a'iyin yaktafi a'yan. Selain isim ma'usul ayu. Ya yaitu al-ladi, al-ladi dan seluruhnya. Itu ngikutin ayu juga dalam masalah. Bolehnya menghapus domir a'id. In yustatol waslun wa'illam yustatol fazhazfu nazrun. Kalau silah ma'usulnya panjang. Maka waslun, maka sambungkan. Artinya domir a'idnya ada. Wa'illam yustatol fazhazfu nazar. Kalau silah ma'usulnya tidak panjang. Maka penghapusan domir a'id itu jarang. Artinya kalau silah ma'usulnya pendek. Domir a'idnya harus ada. Wa'abau'an yukhtazal. Gitu ya. Kalau yang sisanya. Bisa. Untuk diwasulkan. Walhazfu indahum kasirun munjali. Ini mulai rumit ya. Jadi bagaimana kalau domir a'idnya itu ada dua. Ketika dihapus satu domir a'idnya. Karena ini penghapusan domir a'id ya. Nah ketika kalau dihapus domir a'idnya. Kalimatnya masih sempurna. Maka bisa biarkan saja. Ini terjadi kalau domir a'idnya ada dua. Dihapus satu itu tidak masalah. Gitu ya. Tapi kalau domir a'idnya dihapus kalimatnya jadi tidak sempurna. Nah itu gak boleh. Nah akan tetapi penghapusan menurut mereka itu banyak. Fi'a'idin mutasilin inintasob. Di domir a'id yang mutasil. Inintasob kalau dia dalam posisi nasob. Kenapa dia jadi nasob? Befe'ilin awasfin kalman narju yahab. Baik dengan fi'il ataupun dengan wasof. Dengan wasof isim fa'il dan seterusnya ya. Seperti apa? Man narju. Man isim ma'usul narju fi'ilnya. Nah itu ada domir disitu ya. Narjuhu gitu asalnya ya. Man narjuhu. Nah hu'nya itu dihilangin. Dan itu bisa. Ya. Kaza kahadfu ma'biwasfin hufido. Begitu juga penghapusan yang dihufadkan dengan wasa. Ka'anta kodin ba'da amrin min kodo. Seperti. Anta kodin. Anta kodin. Masanya. Anta kodihi. Anta kodihi. Nah itu hi'nya dihilangin. Itu besar. Selain hi' disitu kan ya kofad hukumnya. Dan dia mau tahsil jadi beropilih ya. Ka'ala zhijurro bima'al ma'usulah. Ya jar kamurro biladzi ma'rortu fahuwabar. Begitu juga ya yang dimajururkan. Ya. Dengan misalkan ma'usul. Maka jarkan juga. Ya. Seperti. Murro biladzi ma'rortu fahuwabar. Ya. Jadi kalau silah ma'usulnya ada huruf jarnya. Maka ketika silah ma'usulnya dihapus sekalian dengan huruf jarnya. Seperti. Murro biladzi ma'rortu bihi. Gitu asalnya ya. Nah bihinya dihapus. Gitu ya. Murro. Karena kan marroya murro itu. Ya ada huruf jarnya mbak. Marro rortu bimuham nalini. Gitu kan. Nah ya. Atau kalau di ayat tuh. Wayashrobu na' min ma'yatashrobuun. Ya. Yashrobu min. Yashrobu min. Yang pertama. Wayashrobu na' min. Nah yashrobu na' min. Nah yashrobu na' min. Yang kedua. Itu minnya gak ada. Ya. Wayashrobu na' min. Ma'tashrobu na' min. Hu hunya kembali ke makmanya. Di situ isi ma'usul. Kemasukan huruf jar. Dihapus tuh. Gitu ya. Wa qa'luhu in sholahal ba'ki. Wa hunaka riwayatun ukhro fi badin nusafi. In sholuhal ba'ki. Ya. In sholaha. In sholaha. Wal fi'lu. Sholaha. Fi'lnya itu adalah sholaha. Fihi aksaru min berdin. Sayuqalu sholaha. Dan fi'l sholaha. Itu yang paling banyak dikasih harokatnya. Itu sholaha. Bukan sholaha. Wayuqalu sholaha. Ada juga yang mengatakan sholaha. Walugoh al-aula. Dan logat yang paling utama adalah sholaha. Iyal aksaru wal asyaru. Wahiyya lugatul quran. Nah pakainya yang sholaha. Yang lebih terkenal. Dan itu yang ada di Al-Qur'an. Gitu ya. Makanya kalau di hadis arba'in itu kan seperti itu. Ya enggak? Gitu ya. Di dalam hasil itu ada mudgoh. Iza sholaha. Nah jika dia baik. Sholaha ul-jasa dukullu. Nah ya. Tentu terserah. Nafalin matan arba'innya. Apakah sholaha atau sholaha. Dua-duanya bisa. Cuman yang paling banyak digunakan adalah sholaha. Fikau lihi ta'ala. Seperti misalkan di dalam firman Allah SWT. Wa man sholaha min aba'ihim. Itu sholaha. Yusiru'a. Wa qauluhu ka'anta kodin ba'da amrin min kodok. Ya. Yusiru'ila qaulih ta'aqaulihi agar wa'ajalah. Nabiya mengisyarankan kepada firman Allah. Fakdi ma'anta kodin. Fakdi ma'anta kodihi. Putuskanlah oleh engkau apa-apa. Nah mak disitu makulun bihi dari fakdi. Mak disitu isi ma'usul. Anta kodin itu silah ma'usulnya. Di dalam silah ma'usul antakodin. Tidak ada sesuatu domirkuah yang kembali kemah ya enggak. Kemana? Nah dihapus. Asalnya qodihi. Walakin doruratu syi'ri adatfu ila anyaku la'zalika. Tapi darurat sendiri. Ya membuat Ibn Malik mengatakan seperti itu. Padahal kalau mau ngutip Quran. Ngutip Quran dengan alafatnya. Fakdi ma'anta kodin. Tapi disitu ka'anta kodik ba'da amrin min kodok. Kemudian kita pindah ke bab yang ke-7 dari bab al-fiyah ini. Wahuwa yaitu. Bab yang dimakrifahkan dengan perangkat pemakrifahan. Wa'akodahu rahimahullahu fisa ba'ati abiyatin. Beliau menyusunnya dalam 7 bayit. Ya. Fassarufiha sarasa masail. Beliau di dalam 7 bayit tersebut. Menafsirkan 3 permasalahan. Yang pertama. Al-mu'arrofu min'al. Yang dimakrifahkan dari al. Kemudian yang kedua. Anwa'u'al. Macem-macem al. Wahia al-mu'arrifah za'idah wal ma'usulah. Seperti yang saya sampaikan tadi. Al-mu'arrifah al-za'idah dengan al-al ma'usulah. Kemudian wal-mas'aratu salisa. Masalah yang ketiga adalah. Al-alamu bilgolabah mimma fihi al. Al-alam bilgolabah. Penamaan dengan penyebutan yang dominan. Yang ada alnya. Fa'bada'afi bayani al-mu'arrof min'al. Atau mu'arrof harusnya ya. Beliau mulai menjelaskan yang dimakrifahkan dari al. Fa'al haqabit tarif lakin. Mani lagi yu'arifu min'al. Kulahu am'ilat. Akan tetapi. Fa'al haqabit tarifin. Kemudian beliau mengikut sertakan pemarifahan. Akan tetapi. Mani ladhi yu'arifu min'al. Siapa yang memakrifahkan dari al itu semuanya. Atau lam saja. Jadi yang memakrifahkan alif lam yang ada di al-kitabu. Misalkan kitabun nakirah. Kemasukan al menjadi ma'rifah. Al-kitabu gitu ya enggak. Nah yang membuat jadi ma'rifahnya itu. Al. Satu kesatuan. Alif mam. Atau lam aja gitu maksudnya ya. Beliau mengatakan. Al-harfut tarifin. Awil lamu fakot. Al. Satu kesatuan. Itu adalah huruf untuk memakrifahkan. Nah ada juga yang berpendapat. Awil lamu fakot. Atau yang memakrifahkan itu lam aja. Yang membuat jadi ma'rifah itu lam aja. Nah itu hamzahnya apa? Nah hamzahnya itu hamzah wasol. Untuk membantu supaya tidak dimulai dengan yang sukun. Alnya sukun soalnya ya. Alnya sukun. Contoh misalkan. Fanamatun arrof takul fihin namat. Contohnya adalah namat. Sejenis tikar. Ya kalau engkau memakrifahkan namat. Maka katakanlah di dalam lafad namat tersebut. Menjadi an-namat. Namatun nakirah. An-namat itu ma'rifah. Nah yang membuat jadi ma'rifah. Apakah al atau alamnya doa. Summatakalama ba'da zalika ala nau'in min anwai'al wahiyya'al al-za'idah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan mengenai macam-macam al. Yaitu al-za'idah. Alnya tambahan. Fadhakar al-za'idah ta'al lazimata. Al-za'idah itu dibagi dua. Za'idah lazimah, za'idah goyiru lazimah. Za'idah yang lazimah itu berarti tambahan tapi harus ada. Tahu dari mana kalau itu tambahan? Ya karena memang ada alnya. Tahu dari mana itu harus ada? Karena gak pernah terdengar lepas dari al. Selalu ada alnya. Za'idah tambahan. Kalau za'idah goyiru lazimah. Za'idah tapi tidak harus. Tidak wajib ada. Berarti bisa pakai al, bisa enggak. Aduh gak enak tergolongkan. Wa kotu za'idu lazimankal lati wal ana wal lagina sumal lati. Dan sungguh telah ditambahkan. Maksudnya adalah za'idah ya. Laziman dengan tambahan yang harus ada. Yang pertama adalah al-latih. Al-latih disini maksudnya adalah isim ma'usul. Ada dua al-latih ya. Al-latih isim ma'usul dengan al-latih nama patung latawal uza. Itu kan ya enggak. Nah, sa'idah menafsirkan al-latih yang pertama isim ma'usul. Al-latih yang terakhir itu nama patung. Kenapa? Ya iyalah nama saya nama patung didaului. Kemudian pakai summa. Kalau yang lain pakai wa ya enggak. Artinya derajatnya lebih jauh yang al-latih yang terakhir. Ya berarti patung ya. Nah, seluruh isim ma'usul yang muhtas, al-latih, al-latih. Nah, ada yang mengatakan alnya itu aliplan tambahan. Ya lah. Karena yang ada alnya berarti. Berarti kalau misalkan kita katakan al-latih, itu kan al-latih berarti mungkin isim ma'usul yang aslinya itu al-latih. Cuma kita belum pernah mendengar al-latih. Ya. Belum pernah mendengar al-latih itu selalu. Satu kesatuan al-latih. Tapi karena dia ada alnya, maka kita katakan itu aliplan. Tapi karena kita enggak pernah mendengar dia lepas, maka kita katakan tambahan tapi enggak pernah lepas. Kemudian berikutnya al-anak. Al-anak juga sama. Ya. Itu tambahan tapi enggak pernah lepas. Anak itu belum pernah dengar. Selalu al-anak, al-anak. Kemudian begitu juga dengan al-ladhina sama isim ma'usul yang tadi juga. Kemudian al-latih, nama patung. Wakoluhu wakontuzadu. Perkasaan beliau. Wakontuzadu. Bakda dalinsakinah. Setelah dal yang sukun. Kontu. Kontu. Wahadzah mirhay sulugoti ya juzufihil indkom. Wahadzah walaksar. Dari segi bahasa bisa diindkomkan. Wakode tu. Wakode tu. Bisa diindkomkan. Dari dal ke ta. Wakot tu. Wakot tu. Wakot tu. Wakot tu. Wakot tu. Wakot tu. Dan itu yang paling banyak digunakan. Wahyajuzu fihil izhar. Boleh juga diizharkan dalnya. Wakode tu. Zadu. Fatakulu fiil indkom. Kalau diidkom jadi begini. Wakot tu. Wakot tu. Zadu. Kalau diizhar. Izhar itu berarti huruf dalnya dimunculkan dengan jelas. Berarti. Wakode tu. Zadu. Itu ya. Kilahu maja izun. Keduanya boleh secara bahasa. Boleh mengatakan. Wakode tu. Zadu. Ini yang paling banyak dipegang sebetulnya ya. Nah boleh juga diidkom. Wakot tu. Zadu. Itu ya. Di idkom katanya lebih banyak. Tapi kalau kita dengar secara-secara alfiah. Itu justru. Wakode diizhar itu yang paling banyak. Ya mungkin. Kalau Al-Quran. Iya ya harus diidkom. Tapi kalau bukan Al-Quran. Kita akan lebih milih ke idkom. Walaupun katanya. Kata beliau itu yang diidkom. Wakot tu. Zadu. Lebih banyak. Kenapa? Karena mungkin lebih gampang di ucapkan. Kemudian beliau berbicara mengenai. Al-Zaidah yang ada di darurat si'ir. Seperti perkataan. Fakol beliau mengatakan. Walid tirorin kabana til'aubari. Kazaka watib tannafsa ya ko'isus sari. Ya gitu ya. Kemudian Al-Zaidah. Kemudian Zaidahnya itu darurat. Tambahan. Tapi karena darurat jadi dia ada. Seperti misalkan Banatil Aubar. Ada si'ir mengenai Banatil Aubar. Nah sebetulnya aslinya itu Banat Aubar. Bukan Al-Aubar. Tapi ditambahkan Al di situ. Kenapa? Karena mengikuti wazan si'irnya. Begitu juga timtan nafsa. Alusnya timta nafsan. Karena dia jadi tamiz. Timta nafsan. Nah harusnya itu nakirol. Timta nafsan. Tapi karena mengikuti wazan si'irnya. Ditambahkan alip lam. Gitu ya. Menunjukkan ke perkataan seorang penyair. Nah itu si'ir yang aslinya dipotong, dikutip, dimasukin ke Al-Fiah. Nah mana dalilnya? Watibta an-nafsa. Nah harusnya watibta nafsan gitu ya. Bagi yang sering belajar arud. Itu beda banget bunyinya ya. Terasa banget. Kemudian beliau ya membentuknya dengan metode ini. Wabnu malikin fihazihil al-fiati lam-yakur ila baitan kamilan wahidan. Nah dan Ibn Malik di dalam al-fiah ini tidak menyebutkan kecuali satu bait saja yang sempurna. Saya ti'ir-si'ir yang dijadikan dalil itu dikutipnya gak full. Nah tapi ada nanti si'ir yang dijadikan dalil dikutip full dimasukkan ke dalam al-fiah. Nah yang tadi ya itu dikutip tapi gak full. Nah ya begitulah metodenya. Begitu ya. Metode-metode penulisan si'ir yang nazom-nazom itu seperti itu. Mutip ayat. Gak ditulis ayatnya secara full kadang. Tapi dikutip sedikit saja. Nah cuman satu aja katanya nanti di bab Mab'ul. Mab'ulahu beliau mengutip ya contoh si'ir secara full satu bait. Walamiyadkur goirohu wasyaru isyaratan ila baita ini. Nah yang lainnya itu gak seperti itu. Kemudian beliau mengisyaratkan kepada dua bait. Al-isyarah ulahuna fi hagalbab fi qauli watib tan nafsa ya kwa isu. Isyarat yang pertama. Isyarat yang pertama di dalam bab ini yaitu di perkataan watib tan nafsa. Yuridu al-bait al-lazi zakarna. Itu yang kami sebutkan tadi. Wahunaka baitun akhwaru aidun asyaru ilaihi isyaratan fi babil atop. Di sana juga ada bait yang lain. Yang beliau isyaratkan. Diambil, dikutip dari si'ir yang lain. Di bab atop. Sayati akan datang. Insya Allah. Insya Allah di waktunya ya. Sumatakal lama ba'da zalika ala al azaidati linapsil asal. Kenapa Neng? Kemudian setelah itu beliau berbicara mengenai al linapsil asal atau lilam hil asal. Umi kemana? Umi kan kantor abang-abang. Mana? Ya ke sekolah. Umi tunggu dulu. Bilangnya Neng dulu kan Nengnya tadi masih bobo. Ya. Ada dulu. Masa anak kecil lagi bobo dibangunin? Kan gak boleh. Kasian. Kalau yang udah gede dibangunin. Kalau yang masih kecil itu gak boleh. Jadi biar Neng bobo-nya banyak. Udah dulu anak udah bangun nih. Besoknya ini lagi di rumah. Kasih tanda. Sebenarnya kalau mau beamerikan. Asya doa ala ilahi rata. Satu kawatu beli. Insya Allah besok ya ada lagi jam 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijin komit. Baik. Alhamdulillah. Sudah kita gunakan. Gajian. Insya Allah. Dilejutkan selalu beliau di esok hari jam 7 dan pagi. Insya Allah. Baik. Teman-teman sekalian. Kita kirip ketemuan kita pada hari ini. Dengan bersama-sama. Malah-tisakan. Alhamdulillah. 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 Kurang-alhamdulillah. Mohon maaf. Syukurkan jadatmu teroran. Alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan keberkahan di hari 2. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.